Yeaaaaaah! Coba cek lu deh beneran Halo! Welcome to our Youtube channel Carlino and Rio Di episode, Indonesians Wants to Marry a Bro Alias, orang Indonesia yang ingin menikah di luar negeri Oke, tips and trick untuk orang Indonesia yang ingin menikah di luar negeri Emang bisa? Bisa! Kita bisa menikah ini, mau di omongnya Oh, oke Gak sabar Soalnya biasanya kan kita nikah Orang Indonesia yaudah nikah di hotel Atau kayak sekarang lagi Apa namanya? Lagi hip Misalnya nikah di luar kota atau misalnya di Bali Tapi temen saya saat ini mau menikah di luar negeri Ya, jadi awalnya kenapa Nah ya, jadi baru saya dulu kenapa Reasonnya itu adalah Aku pengen something different aja Kayak gitu ya Mungkin ah, designer Jadi pengennya emang pengen something yang little bit different Menjadi satu experience yang bener-bener aku bisa nikmatin Setelah melewati puluhan wedding yang aku datangi Aku selalu melihat Para pantennya itu capek gitu Dan gak bisa menikmati interaksi dengan keluarga Di sini tuh aku kepikirannya Aku pengen menikmati di hari H Aku itu ucapin sumpah pernikahan itu Aku bisa Apa ya, bener-bener merasakan kebahagiaan Dan gak terlalu capek Seperti para manten-manten lainnya Tapi ini... Tadi gue dengerin aku bilang mantan Mantan Nah, walaupun sih jujur Ini bener-bener selera pribadi ya Jadi bukan artinya Aku bilang nikah di hotel di sini jelek Atau nikah di Bali itu kurang keren Gak gitu, cuma aku pengen sesuatu yang different Jadi akhirnya aku memutuskan Mencari tahu Dimana aku bisa menikah legal di luar negeri Dan yang mudah Nah, jadi itulah yang paling pertama Nomor satu Kamu harus menentukan negara Dimana kamu ingin menikah Dan harus pikirin juga Apakah perizinan di negara itu susah Karena... Aku gak menikah Kebetulan aku gak menikah Gak kebetulan sih Setelah panjang sekali perjalanan Aku memutuskan untuk menikah di Italia Tepatnya di kota Florence Ciao Kenapa aku memilih Italia? Karena di Italia itu Kita cuma perlu tinggal 5 hari Sebelum kita bisa mendapatkan izin pernikahan Oke Jadi dibandingkan negara Eropa lainnya Yaitu... UK Kalau UK aku gak cek Cuma setelah aku Belanda itu perlu 15 hari Oh oke oke Perancis itu butuh 40 hari Oh Kalian berdua harus stay di negara itu Baru bisa menikah Jadi Italia itu menjadi salah satu Itu option favorit bahkan buat para Europeans untuk menikah disana Karena cepat Karena cepatnya aja dan lebih efektif dan efisien Begitu Yang kedua Kamu harus bener-bener research Bisa lewat Google juga Atau any search engine Mengenai perizinan pernikahan Karena ini jauh 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 lebih sulit dibandingin mau nikah di Indonesia Jauh 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 1 bulan, aku jujur salah tanggal, maksudnya kayak salah set gitu Oke Jadi, jujur akhirnya aku pake calo Jadi setelah stress yang tanpa arah gitu ngurusin dari apte, terus surat RTRW, segala macem Aku kiranya, aduh udah mempet banget nih ya Ya, terlihatnya diambil calo jadi seminggu Cepat sekali Luar biasa Nah, tapi kalo kamu mau lakuin sendiri, setelah dari kementerian, kamu pun harus melanjutkannya ke translate Jadi cari translator yang ditunjuk oleh MC, kedutaan negara yang bersangkutan di, in my case, kedutaan itali Harus cari yang ditunjuk Baru kemudian dia akan mengeluarkan translatannya itu Dan dibawa ke kedutaan Baru kamu mendapatkan izin nikah dari kedutaan Nah, sesampainya kamu nanti di negara tujuan kamu Misalkan aku di Itali Kedutaan Indonesia di Itali, adanya di Roma Jadi kamu harus tetap BRI di Roma Menyerahkan dokumen semuanya yang bersangkutan Setelah itu, kamu harus mendapatkan kayak semacam cap Yang mereka sebut dan dokumen yang mereka sebut Nula Osta Artinya kayak izin menikah Oke Nah, itu yang perlu mungkin 3-4 hari Yang kenapa kamu harus ada di sana selama sekitar 5 hari Dari Nula Osta itu, baru diberikan lagi ke komune atau semacam catatan sipilnya di sana Nah, catatan sipil ini bisa di mana aja Maksudnya mereka memiliki banyak kontor catatan sipil Tergantung jadi kalo misalkan kayak lo di Florence ya Tinggal banyak catatan sipil Florence Baru setelah kamu menikah, dibawa lagi ke KBRI di Roma Baru kamu bisa mencatatkan ketika sekembalanya kamu di Indonesia Super panjang bukan? Pikir-pikir lagi Tapi itu kira-kiranya, mungkin super panjang banget dan boring Cuma intinya nih kalo untuk orang yang menikah di luar negeri Ini harus sangat dimengerti Karena ini yang paling crucial Jadi administrasi, dilegalisasi, terus ke 2 kementerian itu Terus gitu harus spend 5 hari di KBRI di Roma Belum, kamu harus translate dulu Oh, translate Jadi administrasi, legalisasi, translate yang ditunjuk dulu Terus kasih keembesi Baru dibawa keembesi di Italia Baru nikah, baru balik lagi cap, baru nyampe ke Indonesia Jadi kamu gak akan punya akte pernikahan di Indonesia Kamu akan punya akte pernikahan di luar negeri Cuma di catatan aja Lula Oster Lula Oster tuh kayak semacam berginanya Cuma kamu akan mendapatkan semacam pernikahan kamu dicatatkan Tapi akte pernikahan kamu, akte pernikahan di Italia Yang ketiga, yang paling penting adalah Mencari wedding planner Jadi aku kira-kira Akhirnya mengumpulkan 10 kandidat wedding planner Yang review-reviewnya bagus Dan udah mungkin kayak melakukan 20 wedding dari luar negeri gitu Itu semua googling aja dong? Iya, googling Dan mencari di forum-forum Karena aku kan kurang mengerti gitu Setelah itu aku wawancara mereka via Skype Dan juga melihat dari email mereka gitu Kalo dari aku sendiri sih, tips aku adalah Carilah wedding planner yang tidak memberikan mimpi-mimpi indah gitu Jadi memberikan kayak kenyataannya aja Kalo budget kamu segini tuh gak bisa kalo kamu pengen begini Cari wedding planner ini sangatlah important menurut aku Penting sekali karena semua supplier akan dikontak oleh dia Dan kamu kan tidak bisa mencari supplier yang mana gitu yang bisa sendiri Jadi, kamu ketika mengkontak wedding planner Ini tuh seperti include semuanya Dari florist, kemudian transport, kemudian catering Venue Venue mungkin masih bisa kamu cari sendiri gitu Jadi, ini yang paling important adalah Kamu percaya dengan dia Karena dia akan mengerjakan semuanya From digital way gitu, dari Skype aja gitu Di Itali tuh, venue tuh sangat banyak ri Jadi mungkin ada ratusan ribu villa Pokoknya banyak banget dan puluhan area gitu Jadi ada area yang lebih green gitu Ada area yang lake dan danau Ada juga area yang di tepi pantai Banyak banget lah Jadi banyak banget lah gitu Jadi ini sangat penting kamu mencari venue yang cocok dengan budget Ada budget yang lebih kecil, ada juga Kemudian ada juga yang lebih medium Ataupun yang sangat mahal, yang ekstravagan Semuanya ada Jadi, cuma harus spend waktu aja untuk mencari yang paling cocok dengan diri kamu sendiri Yang kelima adalah yang paling penting untuk menentukan wedding style Untuk di Itali, apabila kamu tidak memiliki agama katolik Unfortunately, ketika kamu menikah di gereja di sana itu tidak legal Jadi, Itali itu hanya mengakui agama katolik sebagai pernikahan yang sah secara hukum Jadi, kalau di sana kebetulan kamu dan pasangan agama katolik Kamu tinggal menikah di gereja di sana Kemudian kamu akan langsung mendapatkan kayak catatan sipilnya gitu Akan tetapi, kalau unfortunately kamu bukan beragama katolik Jadi, kamu harus melakukan civil ceremony seperti yang akan aku lakukan Ya, yang pencatatan sipil Ataupun juga, kalau kamu ingin sekali ada pernikahan gereja Berarti itu akan ekstra Jadi, kamu ada civil ceremony Kemudian kamu gereja juga Kira-kira seperti itu Dan gereja Kristen itu tidak terlalu banyak di Itali Karena Itali itu majority memang Yang keenam adalah, of course, tiket Aku tuh kayak tiket hunter untuk mencari tiket yang murah Karena aku akan terbangin kayak berapa ya? 20 orang 20 more or less orang kesana Dan itu yang paling mungkin makan abis budget kamu Jadi ya, jadi tiket hunter gue Jadi kayak bener-bener, wah semua yang kayak travel fair gitu Aku bener-bener kayak pasang telinga terus Dan akhirnya mendapatkan good deal tiket Website favorit lo apa? Skyscanner Karena disitu tuh bisa mencari berbagai macam tiket Dengan juga kayak schedule Karena jujur pas pertama kali orangtua ku denger ide ini Pakaku cuma khawatir Karena aku akan berubah menjadi travel agent Tapi bener-bener seperti itu Kenyataanmu Dan itu susah banget Makanya travel agent tuh Kalau misalkan emang Kamu pengantennya travel agent itu It's a plus Karena menurut aku susah banget Dengan 20 jadwal orang yang berbeda Ingin pergi berbeda Kota yang berbeda Tapi kita harus urusin juga Jadi ini cukup sulit Dan jangan lupa tuh visa Karena jangan dianggap remeh Karena visa itu penting Dan persyaratannya kan banyak Kalau Eropa Ini kalau misalkan In case of Eropa Jadi amannya kalau ngurus visa tuh Berapa lama ke belakang? Untuk ngurus visa itu Paling aman sih Mungkin 2 bulan tuh udah mulai disiapin ya Aku belum ngurus visa Tapi kan kamu punya 3 tahun Oh iya oke Jadi paling mudah itu Ngurusin visa itu Sekitar start untuk Dokumen-dokumennya itu Dikumpulin misalnya akte lah Copy apa segala macam Itu 2 bulan sebelumnya Oke oke Karena setelah itu Kamu harus janjian Janjian Untuk Interview itu Mungkin bisa Sebulan kamu baru dapet Jadi Aku rasa sih Paling mendingan sih Apalagi kan ini untuk Event Keluarga yang sangat penting Either kamu urus sendiri Ataupun struktur Sangat penting untuk Dari jojo hari Karena kamu gak bisa mundur Perjalanannya Dan yang terakhir Yang ketujuh Yaitu Adalah Merencanakan trip keluarga Karena kan ini destination wedding Dan kamu ingin spend waktu bersama keluarga Kalau dari aku sendiri Tiga harinya cukup Tiga hari bersama keluarga besar Itu menurut aku cukup Sisanya kita memberikan Keluasan Buat mereka Ancara bebas lah ya Ya mau kemana Jadi tiga hari itu Aku satu hari untuk Apa sih ya Kayak buang capek gitu Jadi mereka istirahat Hari H Hari wedding day Kemudian family day Yaitu Kalau aku nih maunya ceritanya Kayak tour kota-kota kecil Di Taskeny Atau tour winery Winery Taskeny gitu Jadi itu yang aku inginkan Tapi gak menutup kemungkinan Kalau mereka ingin pergi ke tempat lain Aku juga elau Karena udah jauh-jauh juga Kalian pergi Nah dan plus Ada plus Ada plusnya adalah Aku sekalian honeymoon Jadi tinggal kita cek Ya mau kemana Ya mau kemana Kebetulan aku dan Ria Akan pergi ke sana Dan kita akan kenis Untuk nonton Coldplay Yeaaah Martin Nah itu adalah salah satu contohnya Untuk bagaimana kamu Cara meng-create The perfect honeymoon trip Untuk kamu Yang penting jangan terlalu lama Karena kamu akan capek Aku rasa akan ke-drain Tenaganya abis Bener 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 Jadi Sekian sih kira-kira gitu Agak sulit Tapi possible banget Dan Dan yang pasti seru sih ya Seru sih gitu Aku rasa sih ini Aku cuma pengen memiliki Kayak A moment in a lifetime Yang aku akan terus remember Jadi kira-kira begitu Tips and trick For Indonesian Who wants to marry abroad Pilihan aku adalah Di Florence, Italy Jangan lupa untuk Subscribe our channel Carino and Rio Dan juga like video Dan leave a comment below Untuk menceritakan Apa sih impian wedding kamu Apakah kamu seperti aku Yang ingin memiliki wedding Yang unprotectable Okay see you Bye